Sementara itu, pemirsa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksin COVID-19 serta mendukung program TMMD ke-111, Komandan Kodim 1207BS Kolonel INF Janjang Kurniawan pantau langsung kegiatan vaksin ke sejumlah warga di wilayah kota Pontianak. Komandan Kodim 1207BS Kolonel INF Janjang Kurniawan SIPMM pantau langsung kegiatan vaksin ke sejumlah warga untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di wilayah kota Pontianak. Kegiatan ini dilaksanakan juga untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan TMMD yang ke-111 di wilayah Kuala Mandorbe. Adapun tujuan dari vaksinasi itu sendiri adalah untuk kekebalan tubuh para anggota Kodim 1207BS terhadap virus COVID-19 yang mana setiap harinya anggota tersebut selalu bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat sehingga mengakibatkan tingginya resiko terpapar virus COVID-19. Komandan Kodim 1207BS Kolonel INF Janjang Kurniawan SIPMM menyambut baik vaksinasi untuk masyarakat di kota Pontianak. Vaksinasi tersebut dilakukan sebagai dukungan terhadap program pemerintah dalam upaya menekan angka penyebaran virus COVID-19. Di saat-saat pandemi COVID-19 kali ini, khususnya juga dalam persiapan kami menghadapi TMMD ke-111 untuk memujudkan masyarakat yang sehat dan produktif kami bekerjasama dengan dinas kesehatan dan juga komponen masyarakat yang ada kami melaksanakan juga vaksinasi. Tujuannya adalah untuk menimbulkan kekebalan yang ada. Di samping kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya untuk menekan protokol, untuk menekan pandemi COVID-19 ini. Katanya dengan itu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan secara psikologis, secara mental kita siap untuk melaksanakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-111. Lebih lanjut, Dandim 1207BS mengajak kepada seluruh masyarakat agar tidak takut dalam vaksinasi COVID-19 dan vaksin sangat berguna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Peran serta seluruh elemen masyarakat dapat turut memberikan kontribusi dalam mensukseskan program vaksinasi COVID-19 karena ini merupakan program dan langkah yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Tim Liputan melaporkan.